Komisi 10 DPR RI mendukung Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang baru saja diterbitkan. DPR berharap dengan dukungan anggaran yang cukup, pemerintah dapat memaksimalkan pendidikan karakter untuk generasi muda penerus bangsa. Komisi 10 DPR RI mendukung Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang baru saja diterbitkan. DPR berharap dengan dukungan anggaran yang cukup, pemerintah dapat memaksimalkan pendidikan karakter untuk generasi muda penerus bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Anas Tahir, yang dijumpai di sela-sela Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Ruang Rapat Komisi 10 DPR RI Kedung Nusantara 1 Senayin, Jakarta baru-baru ini. Anas mendukung Kemendikbud dan Kemendristek Dikti untuk dapat menjalankan tugas dengan baik terkait penguatan pendidikan karakter. Menurut Anas, di era globalisasi saat ini, perpres penguatan pendidikan karakter sangat perlu diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Dengan alokasi anggaran yang disediakan ini, benar-benar bisa digunakan dengan efektif, dengan efesien, dengan sungguh-sungguh, sehingga keluhan tentang karakter bangsa yang menurut beberapa pihak dianggap merorot, itu bisa naik kembali, bisa lebih kuat. Pendapat berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Amalia. Menurutnya, pemerintah harus secara konkret melaksanakan perpres penguatan pendidikan karakter. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Ledia adalah kualitas tenaga pengajar. Ledia menyebut, pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh perilaku dari tenaga pengajarnya. Kalau pendidikan karakter, persoalannya utamanya kan ada di keteladanan. Kalau gurunya nggak bisa memberikan teladan, mau apa? Dia bukan sesuatu yang sifatnya kognitif, tapi dia harus behavioral, harus keseharian. Kemudian yang kedua, intinya itu adalah pembiasaan. Yang ketiga adalah sesuai dengan potensi peserta didik. Okizul Indra dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.